selamat datang para pecinta game RPG dimanapun kalian bernyata so welcome back again jangan sobat dan sama datang kembali di game One Piece Ocean Saga mobile teman-teman jadi di video kali ini aku bakal membahas tentang tier list di Ocean Saga per Desember ini karena Desember ini bisa dibilang untuk perilisan awal Grand Grand opening dari game ini jadi belum ada banyak hero-hero es belum banyak seperti di Epic Tracer kalau aku cari tier listnya di Google itu belum ada sama sekali untuk Ocean Saga ini teman-teman dan kebetulan aku lihat tier list yang dibuat oleh admin di salah satu grup Ocean Saga di Facebook yaitu Ocean Saga mobile Indonesia ID buat teman-teman yang belum join silahkan join aja disitu banyak info-info tentang Ocean Saga mobile begitu teman-teman nah disini aku akan mencoba memperjelas tier list yang dibuat oleh admin salah satu admin di Ocean teman-teman saya mobile disini ada 13-15 sorry disini ada 15 Hero SS jadi disini memang tier listnya itu difokuskan untuk SS dulu teman-teman karena memang Hero SS nih masih dibilang yang paling worth untuk dipakai gitu ya sebenarnya ada si Hero s yang boleh dipakai cuman belum masuk tier list dan disini aku menjelaskan sebagai orang awam yang belum pernah main HP Tracer teman-teman ya disini aku mau coba jelasin atau menerangkan skill-skill dari ke-15 SS Hero yang udah diurutkan sesuai tier list oleh admin di grup tersebut teman-teman Oke kita langsung aja masuk ke P yang pertama teman-teman Oke yang pertama ini ada si Sabu ya Kenapa Sabu dikasih nomor satu karena dia menurutku udah yang paling GG temen-temen ya untuk Hero meta sekarang bertenggir di peringkat satu temen-temen untuk Hero yang paling gigi untuk di game untuk meta saat ini temen-temen ya untuk meta setelahnya enggak tahu mungkin ada Hero yang bakal keluar lagi seperti Epic Tracer ya kita berkata dari Epic Tracer temen-temen Oke jadi di sedih si Sabu ini yaitu burst damage tipe-tipe hero burst damage temen-temen disini aku sedikit menerangkan di 105 persen attack DMS again L enemies memberikan 105 persen attack rusakan terhadap semua musuh menandai tanda burning pada target ya mengubah di mengurangi Reduce 30% ke DMX di save eh selama dua ronde dan 30 energy ya dan memperoleh 30 energy Oke burning mark can stack unlimited ya jadi tanda pembakaran dapat menumpuk tanpa batas tanpa batas ya dapat menumpukan teman-teman ya udah kan setelah lebih aktif skill deals more 150 persen DMX memberikan lebih banyak kerusakan sosial 90% untuk tumpukan tanda pembakaran ke target yang tadi aku di belum paham belum terpaham ya temen-temen DMX eh for its stek oboring apakah dia stek temen-temen Master stek tuh ada peningkatan DMX yang dikeluarkan oleh si sabu ini per raun burning mark to tag target buat temen-temen yang veteran di epic racer silahkan komen disini aku belum terlalu paham membaca skill set dari perhirunya ini karena aku lihat aku peragakan satu persatu heronya pun aku juga belum dapet ini eh tipe yang seperti apa untuk membaca skill set dari hero-hero tersebut temen-temen Oke mungkin segitu aja sabu udah agak eh enggak usah mikir lah kalau kalian mau ambil sabu ya udah gaca aja sabu karena hero yang paling worth it untuk meta sekarang ini ya si sabu gitu begitu temen-temen ya Oke kita lanjut lagi kedua ini ada aukiji temen-temen jadi aukiji ini adalah hero terdimets dan free temen-temen jadi bisa kayak ngestun temennya dua ronde lagi anjay gila gak tuh lumayan banget ya bukan lumayan memang hero ini dibutuhkan banget buat temen-temen yang dapet satu set hero sabu dan aukiji udah udah pasti kalian jadiin satu tim sih udah pasti GG temen-temen dan disini aku coba membaca set skillnya divin section memberikan 128 persen serangan ateknya temen-temen DMX again tiga round enemies and has 35% chance to stun dem for dua round jadi dia ngasih stun itu cuman bisa dua ronde aja temen-temen kasih dari Frista turun peluang muster segera selama dua round mem menyembuhkan sekutu dengan yang terdapat HP untuk satu pen serangan HP menyembuhkan sekutu dengan yang terdapat HP untuk 150 180 persen dari serangan HP jadi aku enggak tahu nih dia jadi menyembuhkan jadi dia bisa healer bisa ngeheal healer bisa ngeheal temen yang HPnya itu low dan memberikan attack sebaliknya ya berikan attack sebesar 180 persen attack kelawan ini enggak tahu ini 180 persen ini memberikan ke teman yang low XP tadi atau yang dia DMX nya dia kelawanan atau aku belum tahu temen-temen yang veteran di epic treasure coba coba tolong terus di kolom komentar temen-temen ya kita disini sharing temen-temen ya disini aku baru main juga usia Saga jadi temen-temen yang udah veteran coba tolong jelasin di kolom komentar temen-temen sekalian kita sharing Oke disini kita lanjut ada Ace temen-temen Ace ini udah paling GG gitu ya bisa semuanya bisa temen-temen ya dari ngetank counter-attack DMX burning temen-temen ya Oke jadi disini memberikan 130% attack rusakan terhadap tiga musuh acak dan mengurangi armor mereka sebesar 30 persen dan luka bakar ya dan disini tiga tiga rendem ya tiga rendem enemies and reduce their armor ngereduce armor sebesar 30 persen Wow ini gila sih ini menurutku lebih OP sini CS daripada si sabo ya karena ini gila sih cuy skillnya lebih gila sih es temen-temennya dan memberikan 48 persen attack lebih banyak kerusakan setiap putaran nice belah selama tiga putaran memberikan 80 persen membakar lebih banyak kerusakan pada musuh pe-pejuang Oke Fighter lebih lawan ya Rondes Amor DMX to fight ter-fush Oke ini cukup jelas temen-temen di sini eh sih Hero menurutku Hero yang paling wajib bikin build sih menurutku ya selain si sabo dan si Aokiji apalagi kalian punya ketiganya Wah itu gila banget itu kalau kalian jadiin satu informasi itu apalagi tinggal cari healernya atau supportnya aja teman-temannya Oke lanjut lagi ke Sengoku tuntun jadi Sengoku ini adalah Hero yang true damage true damage itu sama seperti Aokiji temen jadi dia tuh Wah gila sih Aokiji kalian menurutku tinggal pilih sih mau pakai ini bisa terus pakai si sabo bisa cuman dia ini sama sih sama sih memberikan 188 serangan kerusakan terhadap empat musuh acak menyembuhkan tiga sekutu acak untuk 265 serangan HP 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 ya pada saat yang sama meningkatkan true damage tiga sekutu sebesar Wah ini sih guys ya udah jadi healer tersupport juga tentu kalau ini bisa dibilang sih lebih GG daripada si sabo ECS kenapa karena dia kerusakan terhadap empat musuh acak temen-temen sedangkan si ice ini cuman tiga musuh acak doang dan DMX yang dihasilkan itu lebih gede sih Sengoku yaitu sebesar 188 persen attack sedangkan si ice ini 134 persen attack teman-teman untuk skillnya lebih komplit si ini ya si ice gitu temen-temen ya pada esat pada saat yang sama ini at the same time in cases the three lies through DMX by jadi dia itu ngasih meningkatkan DMX through DMX ketiga sekutu jadi dia tuh support juga gitu loh jadi menurutku lebih GG sih sering ngokuh sih daripada si ice gitu ya buat temen-temen seperti apa komennya ya tolong terus di kolom komentar temen-temen Oke lanjut lagi ke Fujitora temen-temen jadi Fujitora ini adalah hero yang ber tipe berdamage juga sama kayak si sabo temen-temen ya Oke jadi disini dia itu del 136 persen attack damage against the back again all enemies and burn them deal 65 persen jadi kerusakan terhadap semua musuh dan membakar mereka memberikan 65 persen serangan kerusakan ekstra setiap putaran selama tiga round mendapatkan plus 30 persen kerusakan critical ya ya temen-temen ya critical DMX dan 30 persen attack for tiga round Wow jadi dia bisa nge-create selama tiga round tonton iji buat eh sebetulan aku udah punya Fujitora dan lagi hoki di Fujitora ya udah aku build aja gitu sebenarnya kalian tinggal pilih aja sih kalian hoki-nya dimana kalian pakai aja tercuman yang paling wajib sih menurutku si ini sih si Aokiji Aokiji dan sabo itu udah untuk hero-hero DMX yang lain itu kaya tinggal pilih aja shoki-nya kalian gitu tinggal kalian cari satu lagi untuk supportnya temen-temen Oke lanjut lagi ke Moria temen jadi musuh Moria ini kalian bisa dapetin free untuk login tujuh hari dan mungkin sekarang udah seminggu lebih sih untuk game ini buat kalian padu pasti udah pada dapet temen-temen ya untuk skill setnya menangani 148 persen kerusakan terhadap semua musuh dengan kemungkinan 30 persen membekukan mereka selama dua round jadi disini dia juga nge-stune seperti nge-stune temen-temennya dapat menambah 30 poin energy jadi jadi disini menurutku dia lebih ke supportnya temen-temennya ya dia itu memberikan 30 poin energy plus nge-stune lawan sebesar dua ronde kalau udah punya si Moria ini menurutku kalian enggak usah pakai Aokiji kalau berarti kalau tapi kalau kalian udah punya Aokiji prefer mending pakai Aokiji kalian pilih salah satu aja begitu temen-temen jangan pakai dua-duanya sih menurutku sih seperti itu kita selanjutnya lagi ke anal temen ketujuh ya temen tier ke tujuh temen tier SS ke tujuh tanda kan misterius ya arkan burst deal 110% of attack damage against all enemies with a 1% chance to silence fight fus nah ini eh silence ini dia nge-stune apa-apa temen-temen aku belum terlalu paham tapi kalau aku lihat sih nggak pernah nyetun sih kalau aku kebetulan aku udah punya ya si analgi cuman aku nggak lihat kalau dia nyetun temen-temen ya buat temen-temen tolong tulis di kolom komentar ya dia jatuh kerusakan terhadap musuh dengan peluang 1% untuk membungkam musuh pertarung atau meng-sailin sih dulu dia kayak meng-stune gitu ya selama dua ronde dapat 30% serangan selama tiga ronde jadi disini keunikan atau kehebatan channel itu enggak cuman sampai disitu temen-temen jadi channel ini kalau ada teman kita sekutu ya yang meninggal lebih banyak akan meningkatkan damage jadi si anali temen-temen jadi kalau satu teman kita ada yang meninggal jadi ini hero worth it dipasangkan di paling belakang ya di barisan paling belakang karena ini bisa dibilang support juga attack DPS ya gitu itu temen-temen demis ini sakit kalau mungkin tinggal dia doang atau tinggal dua dia plus tankernya doang itu demikian si anal ini bakal bisa lebih sakit temen-temen Oke Oke lanjut ke waifu yaitu hangkok ya buat temen-temen yang punya hangkok ini bisa dibilang boleh juga karena dia ini bisa petrify atau support ya bayangan kacau menengani 98 persen serangan jadi attack-nya ini enggak terlalu tegur banget menurutku damage agen alami subit 30% chance of petrify ya petrifying the target di kesehatan terhadap sama musuh 30% kemungkinan membantu target selama dua ronde juga ya di sini dia di menurutku support ya support menurutku support support yang enggak terbaik juga sih tapi kalau kalian masih dapat yang hangkok ya kalian apa aja buat teman apalagi buat temen-temen yang suka-suka waifu waifu udah pasti upgrade aja gitu kasih kerusakan terhadap semua musuh ya ini selama dua ronde 30% mencuri 30 poin energi dari target kita lanjut ke my glen temen-temen ya memberikan 192 persen serangan kerusakan terhadap musuh baris belakang dan memiliki peluang 35% untuk membuat mereka membuat mereka membantu selama dua ronde mengurangi armor target sebesar 30% selama tiga ronde jadi disini mungkin sama kayak si es ya temen-temennya mengurangi armor target ya target armor beya decreasing ya decreasing kalau tadi tuh si es tuh apa ya lupa aku bisa itulah pokoknya leh sama ya hampir sama temen-temen kita lanjut ke kizaru temen-temen kizaru terampil memberikan 310 serangan Wow ini sih yang paling yang paling GG guys ya Wow yang paling GG untuk sementara ini dia memberikan DMX paling besar ya yaitu 310 ya DPS tergege ini kalau memang banyak kalian dapetan kizaru ini masih buat ya karena dia memiliki roll Hero ini yang paling susah didapatkan temen-temen aku lupain namanya apanya fisikal atau apa itu yang satunya lupa aku jadi dua intelijen dan fisikal itu itu adalah salah salah dua roll yang paling sulit didapatkan jadi buat temen-temen jangan yang belum tahu ya jangan eh sembarangan combine Hero yang mempunyai roll psikal atau intelijen temen-temen jadi kita lanjut ke kizaru kerusakan terhadap dua musuh acak jika HP target lebih tinggi menghasilkan 25% dari total HP target maksimal seribu lima ratus dm2 Wow gila tuh ini rusakkan ekstra dan mendapatkan krit selama 45% selama tiga rode weh selama tiga rode nge-crit kemungkinan 45% bukan kemungkinan sih udah pasti ekstra DMX wah ini GG sih ini kizaru buat temen-temen yang punya sebut kebetulan aku punya temen-temen cuman belum ada dapat lagi jadi bintangnya masih mentok di bintang 5 doang gitu temen-temen Oke kita lanjut ke Akainu temen-temen jadi sini memberikan 115% attack DMX again all enemies and 100% of attack kerusakan terhadap semua musuh dan 100% serangan membakar kerusakan setiap putaran setiap round selama tiga round Wow gila juga ya meningkatkan kerusakan keterampilan diri sebesar 50% temen-temen meningkatkan skill ya keterampilan DMX by lewat Wah ini gila sih cuy jadi DMX ini bisa meningkat 50% ya enggak tahu ini per round es for 3 iya harusnya mentok di tiga ronde aja tapi enggak tahu sih buat temen-temen yang lebih veteran coba jelasin di kolom komentar juga temen-temen untuk skill setnya sih Akainu ini temen-temen ya Oke ini lanjutnya ada Krokodil temen-temen jadi disini krokodil ini DMX again all enemies memberikan 124 serangan kerusakan terhadap semua musuh dan menandai mereka dengan tanda kematian yang akan menyebabkan 200 5 280 persen serangan kerusakan setelah satu run ini memiliki peluang 45% untuk menandai mereka satu tanda kematian tambah yang memiliki 210 persen kerusakan dan meningkatkan pengurangan kerusakan diri sendiri sebesar 5 persen selama tiga putaran berguna enggak berguna tapi disini kalau kubaca dia memang bisa ngedemaxnya lumayan cuman menurutku kalau kalian lebih punya yang lebih worth ya kalian pakai yang lebih worth it untuk dip untuk hero DMX ya teman-teman kita lagi ke low jadi disini memberikan 180 persen serangan kerusakan terhadap empat musuh acak jadi empat musuh acak ya dan menyembuhkan sekutu untuk 220 serangan ini aku nggak tahu nih 220 serangan ini maksudnya dia ngasih HP sebesar 220 220 persen untuk semua sekutu bet ya lima putaran terakhir last round wah ini ini support juga dia damage juga ya ya DMX 180 persen doang tetapi sih seperti biasa buat teman-teman yang lebih jago silahkan tulis ke komentar lagi kita lanjut lagi ke Marco teman-teman ya mengenai 100 deal ya maka kena 145 persen dari serangan kerusakan terhadap semua musuh dengan peluang 75% untuk membuka mereka selama dua round run jadi disini dia bisa DMX again Elmi with a jantung silen silen ini aku sih nangkepnya salen ini kayak ngestun ya mereka selama dua round kurusakan sebetulnya bisa ngestun semua musuh dong ya disini bacanya kerusakan terhadap semua musuh dengan peluang 75% untuk membuka mereka selama dua round dapat kontrol kekebalan selama 20 jadi dia dapet imun imun kebal jadi sini untuk si Marco ini juga tentu cuman yang kurang ini cuma demikian doang temen supportnya nih GG cuman support untuk dirinya sendiri yangnya imun dirinya sendiri sini dapat kontrol kekebalan selama dua putaran Iya nggak enggak terlalu bagus untuk dmx-nya sih bagus untuk musuh nge-stownya sih bagus kalau kubaca cuman dia imunnya untuk dia sendiri sih kalau ini kubaca seperti tonton telah soal aja ke hero terakhir yaitu Jinbe temen-temen Jinbe ini perlu enggak perlu mengenangani 125% deal attack dmx again 2 random backline jadi barisan belakang secara acak temen-temen dengan menyembuhkan semua skutu untuk 200% serangan jadi disini dia nge-support juga temen-temen dengan 30% peluang menyembuhkan dari 340 serangan tambah HP setiap putaran selama tiga putaran wow healer tank ya jadi sini buat temen-temen yang punya Jinbe cocok sih buat ngeteng ya duetin sama si Ace itu esnya sih ngeteng dmx-dmx ya ateng ngeteng dmx kalau Jinbe ini tank healer ya jadi GG temen kalian bisa kalau punya ya kalian duetin aja sama si S ini udah cocok banget if you moments later Oke temen mungkin segitu aja video video kali ini itu dia tadi aku mencoba membacakan skill dari per release yang udah dibuat oleh salah satu anggota admin di grup Facebook temen-temen semoga bisa membantu kalian untuk memilih hero-hero yang kalian butuhkan untuk di line up kalian jadi kalian cuman butuh menurutku cuman butuh satu healer dan pilihkan dua tank ataupun satu tank sisanya dmx-dmxkan stun itu udah cukup temen-temen ya kalian bisa pilih dari tadi yang aku baca ini skill-skillnya kalian bisa pilih aja cuman jangan terlalu kebanyakan untuk yg aja gitu kalian pilih salah satu atau salah dua aja gitu temen-temen kan fokus ke demik saja sih menurutku celain up yang cocok di Sabu kan ada enam tuh ya kan si Sabu siais Aokiji untuk S sama si Jinbe Untuk tanknya Si Sabu untuk DMX DPSnya Terus udah pasti Itu yang udah pasti ya Terus healernya kalian pake Hancock Dan kalian gunain Fujitora Itu udah pasti Bagus pake banget guys ya Kalian tambahin 1 si Enron mungkin ya Itu udah formasi Yang paling the best untuk meta sekarang Oke mungkin segitu aja video ini Terima kasih buat yang nonton Dan terima kasih buat temen-temen Ada yang pertanyaan silahkan langsung drop komen Di kolom komentar Terima kasih